Intro Yo what's up everybody, welcome back to maceran So di video kali ini, aku ucapkan kepada kalian Yang baru mampir di channel ini Jangan lupa di subscribe Dan buat kalian yang ingin update terbaru Jangan lupa follow instagram ku Karena semuanya bakalan terupdate sekarang Nah jadi di video kali ini Aku bakalan membuat segmen awan trik lagi How to bunnyhopper Nah aku yakin teman-teman banyak yang nunggu segmen ini Karena banyak sekali yang nge-request ya di komentar youtube Banyak sekali bang bunnyhopper spin yang detail loh Oke siap Aku bakalan membuatkan kalian Bunnyhopper spin secara bertahap Enggak Nah jadi Tahapan pertama seperti apa Tahapan kedua Tahapan ketiga Dan seterusnya Nah jadi yang pertama Aku bakalan ajarkan kalian dulu Membiasakan putar barnya Baru cara bunnyhopnya Posisi ketika putar barn Dan seterusnya Oke aku contohkan dulu Bagaimana bunnyhopper spin tersebut Let's go All right Kalian harus biasakan tangan kalian Untuk putar barnya Kalian cari tembok Atau apapun Biar bisa Kayak gini Biar ada nahan barn belakangnya Ketika kalian putar barnya Nah sekarang kalian lihat video ini Untuk tahapan awalnya Oke disini kaki kalian Menahan pedal Ya seperti ini Lalu kalian putar barnya seperti ini Untuk membiasakan diri Ya Disini ada dua teknik pemutaran bar Yang pertama dengan melepas Tangan kanan Lalu tangan kiri menangkap Ya Seperti di video Dorong Tangkap Lepas Tangkap Nah seperti itu Oke Nah yang kedua Kita mengikuti barnya Tangan kanan ini Mengikuti putaran bar Lalu tangan kiri Siap menangkap di bawah Oke seperti itu aja guys Sekalian lakukan berulang Pasti lancar Oke kalau udah tahapan pertama Kalian kuasai Jangan lupa Kalian bakalan lanjut ke step kedua Ini gak banding up dulu ya Masih nih Masih di plan Kalian gak usah tergesa-gesa Karena kalau kalian tergesa-gesa Nanti hasilnya bakalan jelet bro ya Jadi kalian harus bertahap Apapun itu kalian harus bertahap Biar hasilnya itu maksimal gitu kan Nah yang kedua Kalian harus barspin juga Putar barnya Tapi Gak seperti yang di awal Ini kalian angkat roda depannya Lalu kalian putar Sambil jalan Biasa dikenal dengan chicken bar Nah sekarang kalian lihat aja nih Video Bagian keduanya Yuk step kedua kalian lihat dulu Di bagian ini Kalian angkat roda depan Sambil putar barnya Caranya kalian angkat aja roda depan Lalu tahan ya Ini kaki kalian juga harus Meripat ya Biar enak ketika kalian putar barnya Coba perhatikan lagi Sebelum angkat roda depan Kakiku bakal ripat seperti ini Dan siap-siap Mengangkat roda depan Sambil diputar barnya Nah seperti itu bro Ya kalian lakukan berulang Dan lakukan secara perlahan Oke next step Kalau udah sampai di tahapan kedua Kalian lakukan seperti itu Itu udah terbilang kalian bisa Bar spin ya Tapi bar spin flat Belum Masuk ke tahapan bunny hopnya Nah sekarang kita masuk ke tahapan bunny hopnya Posisi bunny hop ya Jadi jangan putar barnya dulu Posisi bunny hopnya seperti ini Ya Nah nanti kita Peragakan berdua ya Nanti kalian lihat aja Nanti ada juga slow mo nya Dan aku jelaskan secara detail Seperti biasa Tapi ini aku mau kasih tau kalian dulu teorinya Kalian bunny hop Gak usah terlalu dorong barnya Sekarang kalian perhatikan Ketika kalian dorong barnya terlalu keras Posisi kedua kaki kalian bakalan lurus Dan tangan kalian bakalan lurus Karena kalau bar spin itu Kaki kita harus agak nekuk sedikit Biar putarannya itu pas Kalau begini Sepedanya bakalan cepat jatuh bro Jadi gagal Cuman gini aja nih posisinya Nah apa itu Ketika posisi seperti ini Kalian siap putar barnya Tapi jangan dulu ya Pertahap Ingat pertahap Oke sekarang kita contohkan Posisi bunny hopnya Oke Sekarang kita lihat Contoh posisi bunny hopnya Pelan aja ya Nah 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 kalian perhatikan disini Kenapa sih posisinya itu harus begini Ya tujuannya biar kaki kalian bisa nekuk Tangan kalian bisa nekuk juga Dan posisi badan kalian juga Bisa nunduk Nah kalau udah posisi seperti ini semuanya Ini Akan Enak banget melakukan putaran Stangnya bro Atau bar spin Ini pasti enak Ya kalau posisinya lurus ataupun Seperti yang tadi Itu pasti bakalan gagal guys Makanya aku suruh kalian cari posisi seperti ini Biar kalian enak melakukan bar spin Dan jatuhnya nanti bakalan Bagus juga Oke guys Ini adalah Tahapan terakhir Kita Apa namanya Kombinasi semua Tahapan-tahapan yang tadi Ya Kalau udah lancar tahap pertama Tahap kedua Tahap ketiga Dan tahap keempat Ya Dan ini yang terakhir Yaitu Putar bar Ya kan Kalau udah benar posisinya seperti ini Kalian perhatikan tangan kita yang Putar bar Tekniknya begini bro Nah Sekarang pendi juga punya teknik sendiri Aku punya teknik sendiri Kalau kalian perhatikan aja Dan mana yang menurut kalian paling bagus Gimana enaknya Kalau aku begini guys Aku putar barnya itu Ketika udah posisi Di tahapan ketiga atau keempat tadi ya Tahapan Tiga Ketahapan tiga ya Ketika di tahapan ketiga kan posisi sepeda begini Aku putar barnya seperti ini guys Aku turunkan tangan kiri Dan tangan kanan ini mengikuti bar Baru tangkap Ya Putar Tangkap Gitu ya Ingat Nih Tangan Tangan kiri ke bawah Putar Ikuti bar Baru tangkap Nah kalau ini beda lagi caranya Gimana caranya yang terbesar Nah Beda Kalau dia Tangan kanannya tetap mengikuti Tapi tangan kirinya itu dari atas Langsung ke bawah Dia cuma lepas aja Lalu ke bawah Jadi beraneka ragam cara orang bar spin Gimana enaknya Ya Tergantung kalian aja gitu kan Tapi aku enaknya begini Angkat Turut Ini tangan kirinya enaknya langsung turun lagi gitu Karena ketika kalian ngedrop Itu lebih enak disurutnya ya Langsung dapet Langsung dapet Kedua barnya Dan lebih aman gitu Sekarang kita contohin bar spin itu Cara keseluruhan Yang slow motion dulu ya Go Oke kita masuk di tahapan terakhir Setelah kalian bunny hop dan menemukan posisi yang benar Seperti ini Aku sebutnya posisi manual aja ya Biar gampang Nah kalau udah Posisi manual Ini kalian siap-siap melakukan putaran barnya Seperti di video ini Nah seperti itu guys Kita ulang sekali lagi Bunny hop Posisi manual langsung bar Kalau bisa seperti itu ya Kalau udah nemukan posisinya Langsung putar aja luarnya Jangan ragu guys ya Dan untuk posisi kaki dan tangan Kita lihat sekali lagi Kita lihat sekali lagi Nah ini kan ketika udah posisi manual ya Kalian perhatikan kakiku agak nekuk Dan tanganku agak nekuk juga Dan badanku kalian perhatikan juga Itu agak nunduk ya Nggak boleh lurus Karena itu mempengaruhi banget Kalau kalian bar spin ya Kalau udah posisi benar Kaki benar Tangannya juga benar Ini putarannya bakalan Bagus dan berhasil ya Oke guys Ya jadi tutorial bunny hop bar spin Cukup sampai disini dulu Ya mungkin kurang lebihnya Kalian bisa tambahkan komentar di bawah Buat kalian yang udah pro bar spin Kita sharing-sharing bar lah ya Nah jadi untuk kalian yang baru belajar Bunny hop bar spin Atau yang sedang ngulibar spin Di tengah-tengah saat ini Kalian perhatikan videonya berulang kali Nanti kalian tonton juga yang sebelumnya Kalian perhatikan tanganku Kalian perhatikan posisinya Insya Allah lah Kalian bakalan bisa Intinya Jangan Apa namanya Jangan putus asa lah ya Karena bannya bar stekan Cukup menguras kesabaran sih ya Jadi kalian harus sabar Fokus dan konsisten Oke guys semoga bermanfaat Thanks for watching See you next time And keep riding with us